Aktor Ferry Irawan kurang sehat. Ia mengalami saraf kejepit di bagian belakang lehernya. Namun, dalam situasi tersebut, Ferry Irawan harus menerima kenyataan pahit. Anggia Novita, sang istri, melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Yogi Widodo, kuasa hukum Anggia Novita, membenarkan kabar tersebut. Benar sudah didaftarkan secara ekor sejak awal Juli 2021 lalu, kata Yogi Widodo dalam wawancara virtual, Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Dalam gugatan cerai itu, Yogi memastikan bahwa Anggia menjadi penggugat atau prinsipal yang mengajukan perceraian, sementara Ferry sebagai tergugat. Yogi membocorkan hal yang menjadi alasan Anggia mengajukan gugatan cerai kepada Ferry. Semua karena ada kejadian yang tak menyenangkan ketika Anggia sakit struk. Pemicu paling parahnya adalah ketika Mas Ferry meninggalkan Mbak Anggia, yang saat itu sedang sakit struk pada hari raya lebaran tahun 2021, jelasnya. Yogi menyebut kalau Anggia Novita marah besar kepada Ferry Irawan, suaminya yang meninggalkan sang istri yang sedang sakit struk. Kata Mbak Anggi, Mas Ferry pergi gitu aja ninggalin dia yang sakit. Karena itulah Mbak Anggia marahnya memuncak dan baru awal Juli lalu ajukan gugatan cerai, ujar Yogi Widodo. Kini Anggia Novita memutuskan meninggalkan Ferry Irawan yang berjuang melawan sakitnya. Apakah ini balas dendam? Alasannya menurut Mbak Anggia sudah tidak cocok lagi, ucapnya.